Seorang pedagang mie ayam di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini menjadi korban penipuan pembeli yang membayar dengan uang palsu. Akibat periswa ini, pedagang mie ayam merugi dan harus berhutang untuk belanja keperluan dagang. Mamit, pedagang mie ayam yang kerap mangkal di Kampung Jara Kosta di Sasuka Danau, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, harus mengalami kerugian lantaran tertipu oleh pembeli yang membayar dengan uang palsu. Pembeli itu memesan dua porsi mie ayam yang dibayar dengan uang pecahan 100 ribu rupiah palsu. Awalnya, Mamit yang berusia 56 tahun ini tidak mengetahui kalau uang yang ia terima adalah palsu dan langsung memberi kembalian sebesar 76 ribu rupiah kepada pelaku. Mamit baru menyadari telah tertipu saat ia membelanjakan uang palsu itu. Uang ditolak oleh agen di tempat biasa ia berbelanja keperluan berdagang. Karena penasaran, Mamit mencelupkan uang itu ke dalam air dan ternyata luntur. Akibat peristiwa ini, modal Mamit berjualan biayam tidak kembali. Ia tidak mampu membayar keperluan untuk dagang esok harinya dan terpaksa berhutang. Saya bisa ngelayanin itu, begitu bisa ngelayanin, dua orang, dua bukus. Saya kantongin ke atas duitnya. Saya percaya diri aja Pak, namanya orang-orang doang dagang ya. Saya nggak dielajar waktu sebelum bulu, jadi udah sampai kesorehan juga, tempat macet di depan. Jadi saya, dulu saya saksikan ke ini. Saya mau terecein lagi, saya tukerin. Jadi nggak diterima sama orang. Nih, ini bukan uang uang uang. Uangnya dapat di mana? Nyalayanin orang, dua orang, udah. Saya nggak percaya tadi sama orang uangnya bagus. Terus bapak rendam di air atau? Nggak, saya tepungin doang. Untur. Mamit berharap pelaku pengedar uang palsu bisa tertangkap agar tidak meresahkan dan merugikan pedagang kecil seperti dirinya. Alexander Belegur, Kompas TV, Pekasi, Jawa Barat.